Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yodoyono atau AHY mencopot Gubernur Papua Lukas NMB dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. Pencopotan berlangsung di Jakarta, Kamis 29 September 2022. AHY mengatakan keputusan tersebut menyusul proses hukum yang saat ini harus dijalani Lukas sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi oleh KPK. AHY pun menunjuk William Wendig sebagai pelaksana tugas Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. Menurut AHY, pencopotan NMB ini sudah sesuai dengan AD atau ART Partai Demokrat. Ia pun menegaskan Partai Demokrat mendukung upaya setiap penegakan hukum termasuk dalam kasus korupsi. Dia menuturkan Partai Demokrat menghormati proses hukum yang berjalan. Di lain sisi, AHY meminta agar hukum dijalankan secara adil tanpa ada politisasi. Begitu pula AHY meminta jangan sampai ada trial by the press. Menurut AHY, apabila di kemudian hari Lukas NMB tidak terbukti bersalah, maka bisa diangkat kembali pada jabatan semula. Hal itu menurut AHY sesuai dengan anggaran dasar Partai Demokrat. Tetapi jika terbukti bersalah, maka pihaknya akan mengangkat ketua definitif melalui musyawarah daerah luar biasa. Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Lukas sudah dua kali dipanggil KPK baik sebagai saksi maupun tersangka. Tetapi ia selalu mangkir. Bahkan ada dugaan Lukas mengerahkan masa guna menghalang-halangi penangkapannya. Kuasa hukum beralasan Lukas sedang menjalani perawatan akibat penyakit. Bahkan tim kuasa hukum Lukas mengajukan permohonan agar Lukas bisa berobat ke luar negeri.